selamat sore para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik begitu ya politikus pdp bela hiru ya salahkan kodis hub dki soal asfal trotoar dan jalur sepeda di simpang santa ya kenapa kok kok tidak menyalahkan anis baswedan kan begitu logika kita begitu tapi di luar sana banyak yang menyalahkan anis baswedan begitu dianggap gagal begitu ya tetapi melihat dari perkembangan ini adalah bahwa ya selama ini ya apa yang dilakukan Hele Heru ya mungkin 7 bulan sudah menjabat sebagai PJ begitu ya seakan-akan masih mundar-mandir sana sini ya belum menunjukkan eksistensi keberhasilan hari ini begitu kan seolah-olah acak-acak-acak kaca-acak sini dulu dan bahkan ya ketika trotoar dijadikan jalan ada warga yang mengatakan woi tambah parah woi macetnya kira-kira seperti itu begitu ini kan menarik sekali begitu kan ya tetapi perlu diingat ya di luar sana kok banyak yang menyalahkan anis baswedan ada apa padahal lebih efektif dari dari apa kinerja anis baswedan dibandingkan pahiru terkait dengan apa namanya trotoar itu begitu kan jalan pesepeda itu begitu jadi artinya selama ini wah ini agak kacau gimana tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya udah nggak ada anis maka yang disalahkan bawahannya ya kenapa nggak salahkan anis aja biar koplaknya nggak nanggung ini kita ketemu lagi dengan sosok yang kalau berhasil dia-dia tampil ya kalau gagal bawahannya yang bonyok selamat datang kembali Jakarta ini banyak sekali ya pertandingan bapak awal sedang dimulai mereka yang terlibat mulai cuci tangan akhirnya mereka pada lempar piring ya inilah bila dikasih jabatan bukan pada ahlinya maka mereka akan ketahuan sifat aslinya betul ya nasib anak buah disuruh dipaksa ditekan dan disalahin ya juga demi tuan-tuannya yang penting tetap digaji ya gimana lagi ini apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu kan tetapi ini menarik begitu ya bahkan ini disebutkan ya yang menyalahkan kadis hub sungguh ini ya kalau tidak ada perintah dari gubernur mana berani disub bongkar-bongkar betul sekali begitu kok sekarang yang disalahkan si disub begitu ada apa begitu kan ya mungkin mungkin ya apa selama ini dilakukan ya seolah-olah ya Pak Iru tidak mau disalahkan kira-kira seperti itu logikanya begitu ini itulah setiap siapa yang ditunjuk oleh dia pasti ujung-ujungnya kita semua tahu ya Firly Bahuri kita tahu siapa bosnya siapa yang dia milih ya Moldoko ya Begal Partai Demokrat siapa nunjuk dia sebagai KSP rakyat yang cerdas sudah tahu siapa mereka begitu ya ini apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu ya tetapi melihat dari perkembangan ini ini bagian dari aspirasi masyarakat juga begitu ya lah sudah tahu ya kok berkomentar apa maksud ya kadis hub dan pol tas ya yang memang sudah tugas dan ahli di bedangnya pahami ya Herobudi ya ingin solusi ya contoh pemimpin yang mendengarkan melihat kebutuhan warganya segera eksen bukan ngeles ya ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya cebong pasti mendidih nih nilai darahnya ya ngeri darahnya tingginya kuman udahlah ya bangges kasihan mereka ini banyak sekali kritikan-kritikannya ternyata begitu ya tetapi sampai hari ini Pak Iru belum menunjukkan eksistensi keberhasilan ya hanya sana sini pelangak pelongok sana sini begitu ya bisa jadi seperti itu begitu kan karena apa yang mau dikerjakan di Jakarta dia tidak punya inspirasi seperti Anies Baswedan begitu ya salah satu Anies lah bang jadi pemimpin kalau kelewat hebat Pak Anies ini PLT Heru juga nampak menonjol gak mampu ya sebenarnya Pak Heru itu gampang sekali saya rasa begitu lebih ya lebih condong ya kita ikutilah program-program Anies Baswedan di situ begitu kan itu menunjukkan bahwa bisa jadi jadi gubernur begitu ya ya kalau itu diteruskan begitu bayangkan begitu karena memang banyak ke apa namanya bisikan-bisikan dari oligarki yang kemudian bagaimana caranya ya yang berbau Anies disitu ya disikat begitu ya kira-kira seperti itu begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini ya politikus PDP bela Heru Budi ya Heru Budi salahkan ke disubdiki soal asfal trotoar dan jalur sepeda simpang santah bayangkan begitu ya ini dikutip dari Tempo ya politikus PDP berjuangan sekaligus anggota Komisi B bidang perekonomian DPRD DKI Jakarta menuara siahan ya menilai kepala dinas perhubungan atau disubdiki telah keliru memberikan masukan kepada pejabat PJ gubernur ya Heru Budi Hartono soal rekayasa lalu lintas simpang santah bahkan masukan teknis itu berasal dari dinas dalam hal ini kadis subya pertanyaannya adalah atas dasar kajian apa itu trotoar di jalur ubah ya bahkan kata menora kepada Tempo ya dia mengatakan masalah yang ditimbulkan pasca ya alih fungsi trotoar jadi ke jalur kendaraan di simpang santah Jakarta Selatan bukanlah kesalahan Heru Budi Pak Gubernur tidak sampai pada hal yang detail itu ujarnya bahkan dia menduga kuat bahwa proses perubahan itu adalah usulan dari dinas teknis yaitu disub ya sejauh ini kita dengar ke disub ya Safrin Lipoto minta maaf kepada publik atas kebijakan yang berubah-rubah itu artinya tidak konsisten juga begitu kan ya seharusnya ya dengan cermat ya Pak Heru itu kalau memang ada usulan-usulan seperti itu yang mengarah dampaknya apa namanya mudaratnya kepada masyarakat ya jangan mau begitu kenapa kok ini mau begitu ya itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan nah kendala-kendala seperti inilah mau tidak mau warga akan ngamuk disitu begitu ya maka ya Pak Heru juga kena disalahkan begitu ya sebenarnya aturan-aturan seperti ini dari disub ya konfirmasi dulu kepada Pak Heru kalau Pak Heru mempernimbangkan kalau ini memang baik atau buruk ya ngapain kita harus memberikan instruksi itu begitu kan begitu logika kita begitu ya bahkan ini atas dasar itu menuara menilai Safrin Lipoto telah keliru memberikan masukan kepada Heru Budi yang kepada kenyataannya pembongkaran trotuar tidak memenuhi ekspektasi ekspektasi masyarakat alias menambah macet dari sisi kebijakan teknis ke disub telah membenturkan ya membenturkan Pak Gubernur dengan masyarakat kata politikus PDP berjuangan nah ini kok kok yang disalahkan ke disub oleh PDP begitu ya saya rasa ya secerdas apapun begitu ya kalau Pak Heru tidak bisa mengkoreksi lamana yang baik dan mana yang tidak ya siapa yang anggap yang dianggap dungu begitu ya jadi kalau memang Gubernur ya punya rasa ini adalah baik atau tidak kan tahu di situasi dan seperti itu begitu kok PDP bisa menyalahkan ke disub seperti itu begitu ya ya inilah katanya kebijakan ke disub ya walaupun ada kebijakan apapun di bawah usulan apapun di bawah ya harus dikaji ulang oleh Gubernur begitu ya bukan semerta-merta menyutuhi begitu aja begitu kok disini dikambing hitam kan begitu ya bahkan ya dari sisi kebijakan teknis ke disub telah membenturkan Pak Gubernur dengan masyarakat ya kata partai politikus PDP perjuangan dengan kata lain ya ucap menuara Hiru Budi ya kecolongan atas masukan teknis dari Safritun Liput ya sehingga reaksi publik negatif terhadap kebijakan tertentu padahal dia ada juga di situ begitu ya menurutnya disub DKI belum matang melakukan perencanaan rekayasa lalu lintah di santai yang berimbas pada reaksi negatif dari masyarakat ya dan adanya indikasi pemborosan anggaran bahkan saya sarankan Pak Gubernur mengevaluasi kebijakan teknis tersebut sehingga tidak terjebak ya untuk kedua kalinya bahkan sebelumnya dinas perhubungan atau disub DKI Jakarta melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang berhubungan dengan bentuk fisik ya jalan geometrik di Jakarta Selatan bahkan perbaikan jalan itu dilakukan di Simpang Santa tepatnya di Jalan Wijaya 1 Jalan Walter Mangin Sidi Jalan Suryo Lampu Merah Santa tujuannya perbaikan jalan itu untuk mengurai kemacetan dan menambah kejamanan warga berlalu lintas di jalan tersebut bahkan ya penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik ya kata kepala dinas perhubungan nah ininya kok sekarang sering menyalahkan begitu ya ada apa begitu ya ya si Heru katanya ya dibenturkan dengan masyarakat inilah yang kemudian menurut saya pribadi alibi luar biasa begitu karena kenapa? karena Pak Heru itu kalau memang dia cerdas begitu ya melihat ketika ada usulan dari kedishub ya kalau memang dia berbenturan dengan masyarakat ya seharusnya kan dia tidak mau begitu tetapi dia kan dia mau begitu kan ya artinya selama ini kalau menurut saya pribadi siapa yang apa namanya yang tidak cerdas begitu ya dan kemudian apa urgensinya sih kok tiba-tiba tanpa ada hujan tanpa ada angin tiba-tiba dibongkar jadi jalan raya begitu jadi wallahualam ya kira-kira seperti itu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hoda di Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hoda di Podcast Rakyat ini terima kasih Terima kasih.